Halo, selamat datang di channel Value Tutorial Oke teman-teman, dalam pembahasan video kali ini kita mau bahas tutorial tentang cara membuat laporan keuangan di Microsoft Excel dengan mudah Jadi buat teman-teman yang lagi punya kebutuhan ya untuk buat laporan keuangan baik itu laporan keuangan perusahaan atau usaha tertentu kalian bisa simak video ini sampai habis ya disini saya sudah menyediakan sebuah contoh untuk form laporan keuangan ya ini adalah contoh laporan keuangan perusahaan dimana disini lengkap ya ada untuk tanggal, nama barang dan jumlahnya harga satuannya, kredit, debit, serta saldo akhirnya kemudian juga ada kolom untuk keterangan dan ada total di bagian bawah kemudian tidak lupa juga ada bagian untuk tanda tangannya ya kalian bisa jadikan form ini sebagai acuan atau referensi untuk membuat laporan keuangan oke tanpa basa-basi lagi kita akan langsung ke tutorialnya ya nah disini saya juga sudah menyediakan data mentah untuk kita buat laporan keuangannya dimana disini adalah data mentah untuk pengeluaran dan pemasukan untuk satu bulan ya bagaimana cara buatnya nah disini saya akan mulai membuat dari awal sampai selesai kita tambah nyusit disini kita perbesar supaya lebih enak dilihat ya oke kita ubah dulu namanya disini oke nah di lembar kerja baru ini kita mulai untuk membuat judulnya nah supaya untuk menghemat waktu ya saya akan copy saja dari sini saya akan langsung copy nah biasanya di bagian atas judulnya itu selalu ada tulisan seperti ini ya laporan keuangan PT apa seperti itu lalu periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa atau ini judulnya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya setelah itu kita bisa mulai untuk membuat kolomnya atau formnya caranya kalian bisa ikuti judul-judulnya seperti ini atau kalian juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya seperti ini oke kemudian disini kita buat lagi untuk bagian nomor dan tanggalnya ya untuk buat nomor urutnya kita tulis dulu disini 1 dan 2 kemudian kita blok dan tarik ya sampai bawah sampai dengan nomor yang kita mau misalnya disini karena tanggalnya sampai 31 saya buat nomor urut sampai 31 kemudian untuk tanggalnya kita tinggal tulis saja yaitu karena ini tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2023 saya buatnya seperti ini saja oke nah ini format tanggalnya bisa kalian ganti di bagian home lalu di bagian number sini kalian klik di bagian pojoknya kemudian kita pergi ya ke bagian date di bagian format cell number lalu date disini kita bisa pilih untuk format tanggalnya misalnya saya pilih yang format tanggal ini ya 14 Maret 12 kita oke kan nah nanti hasilnya seperti ini untuk bagian bawahnya kita tinggal tarik saja atau bisa sesuaikan dengan tanggal pemasukan atau pengeluaran di laporan keuangan kalian ya oke sudah selesai untuk kita buat nomor dan tanggalnya selanjutnya apa lagi yang perlu kita lakukan nah kita perlu mengisi untuk bagian jumlah satuan dan nama barang ya sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran kita oke nah disini saya mau masukkan disini untuk tanggal satunya adalah uang masuk ya seperti ini kemudian di tanggal 15 juga uang masuk lalu kita bisa isi datanya nah untuk mempercepat waktu saya copy saja dari sini ya oke oke jadi kalian harus punya data ini dulu ya misalnya jumlahnya berapa yang dikeluarkan kemudian satuannya apa nama barangnya apa ya kemudian ada keterangan untuk uang masuknya juga disini seperti itu nah selanjutnya kita isi lagi untuk harga satuannya ya harga satuannya kita copy juga dari sini oke sudah selesai ya nah berikutnya supaya lebih memudahkan kita buat dulu untuk garisnya ya atau kolomnya caranya kita klik di bagian ujungnya kemudian kita tekan tombol shift lalu klik di bagian akhir selnya ya seperti ini atau dengan kata lain kita perlu block semua datanya kemudian kita pergi ke bagian menu home untuk membuat garis atau table kita pergi ke bagian border ya disini lalu kita pilih yang all border oke nanti secara otomatis akan membuat garis seperti ini nah ini kita bisa atur untuk mempercantik ya kita atur misalnya nomornya kita perkecil seperti ini kemudian tanggal kita agak perbesar seperti ini nama barang juga ini kita bisa perbesar keterangan juga besar ya oke jika sudah seperti ini kita bisa edit untuk supaya mempercantik ya misalnya di bagian judulnya kita bisa kasih bold atau tebal kemudian kita bisa kasih ke tengah seperti ini oke kemudian untuk judulnya ya judulnya kita bisa kasih ke tengah caranya kita block aja langsung judulnya seperti ini lalu kita jangan pakai merge and center ya tapi kalian klik yang di bagian segitiga kecil di sampingnya lalu pilih yang merge across kemudian pilih yang rata tengah nanti secara otomatis dia bakal ke tengah seperti ini ini bisa kita kasih bold kemudian ini kita bisa perbesar hurufnya oke ini kita delete aja barisnya seperti ini ini juga bisa kita kasih warna ya supaya lebih keren misalnya warnanya saya mau kasih warna biru kemudian tulisannya warna putih seperti ini oke berikutnya saya mau atur lagi untuk di bagian harga satuan kredit, debit, dan saldo ya nah karena ini formatnya adalah uang ya jadi kita mau ubah ini datanya dalam bentuk uang atau accounting caranya adalah kita block dulu semua kolomnya seperti ini kemudian kita pergi ke bagian number ya di bagian menu home number lalu kita klik yang di bagian pojoknya kemudian disini di bagian format cell number kita pilih yang accounting kemudian simbolnya kita bisa ganti jadi RP ya tapi disini kita perlu cari dulu simbolnya rupiah ya rupiah ini dia rupiah indonesian kita klik kemudian decimal ininya kita kurangi jadi 0 aja jadi gak ada 0 ya di belakang koma kemudian oke nah secara otomatis formatnya akan ganti seperti ini ya format uang dimana ada simbol rupiah di depannya seperti itu nah berikutnya disini untuk uang masuknya saya mau kasih dia merge and center karena ini gak ada keterangan untuk satuan nama barang maupun harga satuan ya jadi kita kasih merge and center aja disini juga kemudian di uang masuk saya mau edit supaya dia lebih cantik ya mungkin kita bisa ubah warnanya jadi warna hijau seperti ini disini juga warna hijau oke selesai nah di bagian bawahnya saya lupa tadi belum kasih untuk totalnya ya kita tambah satu baris untuk totalnya kita kasih border kemudian kita tulis disini total ya total mungkin saya bisa kasih simbol seperti ini kemudian saya mau merge and center lalu kasih ke samping kanan seperti ini lalu kasih bolt lalu saya mau atur untuk bordernya di bagian sini border lalu kita hilangkan garisnya disini dan disini oke nah hasilnya seperti ini ya nah berikutnya sekarang kita mulai pengisian untuk di bagian kredit debit saldo ya bagaimana caranya kita mulai dari yang debit dan saldo dimana ini adalah pemasukan di awal bulan ya misalnya disini ada pemasukan sejumlah 3 juta ya 3 E6 oke nah kemudian di minggu kedua juga ada masuk uang sebesar 2 E6 atau 2 juta ya seperti ini nah ini kita kasih warna oke nah sedangkan di bagian saldo ini saldo di awal bulan adalah sama dengan pemasukannya ya seperti ini nah untuk di bagian kreditnya disini kita perlu memberikan rumus yaitu sama dengan dimana jumlahnya kita kalikan dengan harga satuannya jadi kita ada beli gunting besar sebanyak 2 pieces dimana per satu piecesnya harganya 18 ribu jadi totalnya adalah 36 ribu nah ini kita tinggal copy aja caranya kita tarik di bagian sudutnya seperti ini nah secara otomatis dia akan langsung menjumlahkan semua ya ini kita hapus aja oke nah setelah kita mengetahui laporan untuk kredit dan debit berikutnya kita mau isi yang di bagian saldo ya nah di bagian saldo ini kita mau lihat misalnya berapa sih saldo akhir per tanggal berapa saldo akhir setelah tanggal 2 Januari 3 Januari 4 Januari caranya adalah kita kasih rumus disini yaitu sama dengan di bagian saldo kita kurangi dengan pengeluaran kemudian ditambah dengan pemasukan disini lalu enter nah ini kita tinggal copy ya rumusnya ke bawah sama seperti tadi kita tinggal tarik aja seperti ini oke maka udah selesai dimana total akhirnya di tanggal 31 Januari 2023 adalah 865 100 nah ini untuk di bagian pentotalannya kita tinggal totalkan dengan rumus sum sama dengan sum buka kurung kita blok seperti ini tutup kurung lalu enter disini juga sama dengan sum buka kurung tutup kurung dan enter oke ini kita kasih tebal ya nah disini tentu saja totalnya adalah di bagian pemasukan dikurang dengan pengeluaran nah hasilnya 865 100 nah ini di bagian perhitungan per tanggal tadi dengan saldo dimana totalnya kita kurangkan harus sama ini keduanya kalau ada yang berbeda kalian harus cari lagi dimana kesalahannya jadi harus sama seperti itu nah sampai sini kita sudah selesai dalam membuat laporan keuangan di bagian kolom keterangan kita bisa tambahkan keterangan sesuai dengan yang kita butuhkan misalnya disini kita tambah keterangannya adalah misalnya disini saldo awal januari 2023 saldo awal januari 2023 kemudian ini pemasukan di minggu kedua seperti ini kemudian kita mau tambah lagi misalnya ini untuk toko udah deh selesai nah tahap berikutnya yang mau kita buat adalah kita mau buat untuk tempat tanggal pembuatan dan juga tanda tangan caranya gimana sama seperti data yang sudah kita buat kita mau buat seperti ini ya tanggal 1 Februari 2023 oke kita bisa kasih disini merocross kita kasih ke tengah kemudian ini kita bisa kasih bolt dan garis bawah seperti ini nah untuk disini kita buat lagi oke kita kasih tebal dan juga oke ini kita juga buat untuk merocross nya lalu kita kasih ke tengah udah deh jadi kita terkecil dulu nah hasilnya seperti ini ya nah ini bisa kita langsung print atau cetak ya caranya kita block dulu semuanya kemudian kita pergi ke pack layout print area dan set print area kemudian setelah itu kita pergi ke file print nah ini adalah print preview nya ya kita perlu atur dulu misalnya untuk orientasinya kita ganti jadi landscape lalu kita mau ubah untuk scaling nya kita kurangi misalnya jadi 75 oke nah udah jadi hasilnya seperti ini nah udah deh ini tinggal kita print aja nah kalau kalian rasa ini ada yang belum rapi kita bisa rapikan terlebih dahulu ya misalnya di bagian sini kita bisa ketengahkan sini juga nah salah satu tips yang perlu kalian perhatikan lebih baik untuk membuat laporan keuangan serapi mungkin ya supaya nanti atasan kalian bisa senang dengan pekerjaan kalian nah hasilnya seperti ini nah ini adalah salah satu cara untuk membuat laporan keuangan di microsoft excel dengan mudah yang bisa teman-teman ketahui ya kalian bisa gunakan sebagai contoh untuk bisa berkreasi membuat laporan keuangan sendiri jika khususnya di perusahaan kalian meminta untuk kalian untuk membuat laporan keuangan oke sekian dulu ya tutorial hari ini jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar jika kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih